Langkah antisipatif terhadap penyebaran virus corona terus dilakukan Otoritas Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Selama dua bulan terakhir, Kantor Kesehatan Pelabuhan Tanjung Priuk telah memeriksa 58 kapal pengangkut barang dan 1.181 awak kapal asal Tiongkok. Sebelum pemeriksaan terhadap kapal asal Tiongkok dilakukan, kapal tersebut terlebih dahulu diarahkan untuk bersandar di dermaga zona angker yang berjarak sekitar 4 mil dari dermaga sandar kapal ekspor-impor. Petugas dengan perlengkapan-lengkap akan menaiki kapal untuk memeriksa kesehatan para ABK. Suhu tubuh para kru kapal kemudian diperiksa dengan alat termometer, tembak atau termal gun dan juga pemeriksaan fisik lainnya. Dari hasil pemeriksaan awal, petugas kesehatan tak menemukan gejala seperti batuk, pilek atau suhu badan para awak kapal masih terdeteksi normal. Meski begitu, petugas masih menunggu hasil pemeriksaan dari laboratorium dalam dua hari ke depan. Sudah datang dari Cina, gunakan baju dari 1 Januari sampai 13 Februari kemarin itu ada 58 kapal dari Cina. Dengan jumlah ABK-nya 1.181 orang itu kita periksa semua. Dan hasilnya semuanya negatif, maksudnya pemeriksaan sumbunya itu normal semua. Normal semua ya? Normal semua, tidak ada yang demam, tidak ada yang menunjukkan gejala batuk, pilek dan sesat. Sebenarnya dia positif, maka kita lakukan karantina kapal. Karantina di dalam kapal selama 14 hari. Itu prosesnya, tentunya kita setelah koordinasi dan bisa menyampaikan kepada Dirjen.